Karena ini bagus, penting Tapi kalau momennya makruh Seperti merokokan Baca bismillah Maka makruh Bismillahirrahmanirrahim Biar berokah rokoknya misalnya Makruh Kalau momennya perkara haram Baca Quran Haram malah dan bisa kufur Ini kemarin yang Pak Paus itu kan dibacakan Quran ada hafizah katanya Kasian si hafizah ini Perempuan lagi Di depan laki-laki Kristen lagi Lalu ketika datang ke situ Ada yang cium tangannya Allah kok terhormat sekali Mengagumkan orang di luar agama Itu haram hukumnya Bahkan satunya Mencium keningnya Saya dari tadi Gak ada yang cium kepala saya Mungkin khawatir Saya belum mandi itu Ini ikan paus Dicium Kalau Mencium Tangannya Pengikut agama lain Atau keningnya Dengan keyakinan Atau dengan harapan dapat Barokah Malah kufur Mertab Karena barokah Selain dari pintu Agamanya Rasulullah Sudah ditutup Rasulullah Nabi terakhir Berkah ini Melalui pintu Rasulullah Atau orang-orang Soleh Atau ulama Dari umatnya beliau Kalau ulama Tokoh dari Luar agamanya Tutup Sudah Gak ada pintu Barokah Pintu kualat itu Pintu azab Sudah ditutup Lalu ada yang Apa Pakai seragam Merah putih Pakai Apa Di kepalanya itu Bas Sinterkelas Gak boleh Apalagi di masjid Lalu pak pausnya Ada di depan Kalau ada Perkumpulan Muslim Kalau yang Mengadakan Muslim Gak boleh Yang Muslim Ada di depan Dimuliakan Gak boleh Di belakang Harus Karena oleh Allah Mereka memang Diakhirkan Oleh Allah Memang Dibelakankan Kita gak Boleh Memajukan Mereka Yang diangkat Derajatnya Itu orang Beriman Yang diangkat Derajatnya Yang beriman Minggir Ini tak jauh Semua ini Makanya Maulid ini penting Kalau gak ada Maulid Orang gak tahu Nabinya Akhirnya Akhirnya tokoh agama Apapun Ya dicium Diciumin Malah ada yang nantar Sampai ke Papua sana Ada sebagian Ikut nantar Lapa ikut nantar Saya gak pernah Diantar Wana-wana Ya Bukan minta Antarlah Tapi ya Terlalu caper Terlalu Lebai Sekarang ini Ini bahayanya Ya Bahaya Memang Ya Allah Ini bulan Maulid Kok malah Habib Umar Gak pernah Diberlakukan begitu Alhamdulillah Ya tokoh muslim Lah Alim Da'i Syukhul Azhar Kayaknya Gak diberlakukan Gitu Baru sekarang Ini yang Entah apa Ini Yang mudah-mudahan Kita ini Gak dapat Balak ya Begini Takut ada Balak Bagi bangsa kita Kalau ada Hal-hal Mungkar Begini Saudara Takut Azab Malak Dari Allah Turun Pada kita Na'udzubillah Minzalik Ini Pentingnya Kita Merayakan Maulid Agar Gak Orang Tuh Tahu Nabinya Kalau Tahu Nabinya Siapa Saja Yang Harus Dihormati Di Dalam Islam Pertama Rasulullah Saudara Salam Lalu Para Sahabat Lalu Keluarganya Lalu Para Ulamanya Gak ada Ulamanya Orang Kafir Dihormati Gak ada Itu Urusan Mereka Dan Saya Kira Orang Kristen Atau Paus Gak Minta Diundang Di Istiqlal Orang Islam Aja Yang Lebay Itu Mereka Punya Acara Sendiri Sampai Yang Di TV Itu Azam Dihentikan Dihentikan Padahal Kristen Agak Minta Itu Cuma Kadang Kadang Yang Muslim Yang Lebay So Toleran So Toleran Jatuh Lebay Sekarang Apa Tolerasi Ya So Toleran